Terima kasih. Meyakinkan narasumber-narasumber untuk hadir di Yangontep Conference yang di Jakarta. Karena kan tamu-tamunya itu pas yang selalu saya ikutin itu adalah tamu-tamunya keren-keren semua katanya begitu. Meyakinkan mereka itu gimana? Saya kepertanyaan itu dulu. Yakinin mereka gimana? Menurut saya, saya nggak perlu ngeyakinin. Yang saya harus lakukan hanya menginformasikan. Sekarang balik lagi, nanti akan ke hukum alam gitu. Orang, anak-anak muda yang pengen belajar dari orang-orang hebat, dari Wisnu Tama, dari Najwa Sihab, dari Bani Mulya, dari Winston William Utomo, dari Agung Hapsa, dari Chelsea Island, dan juga dari Pak Budi Sadikin. Ya dia akan dengan sendirinya, akan memotivasi dirinya untuk langsung daftar kemudian beli tiketnya. Karena yang di Jakarta tidak gratis. Yang di Jakarta nggak gratis. Eventnya gede banget, biayanya juga besar banget. Nah, jadi saya nggak perlu yakinin sebenarnya. Di malam hari ini, saya hanya menginformasikan, dan buat anak-anak muda, buat smart listeners, buat sahabat sonora yang memang pengen belajar dari mereka, itu seharusnya secara otomatis mereka akan langsung mendaftar sekarang ini. Saya nggak perlu yakinin balik lagi. Saya cuma ngasih tahu, orang-orang hebat ini akan siap untuk berbagi buat kita semua. Saya aja excited. Saya aja pengen banget belajar dari mereka. Sekarang tinggal tanya ke diri masing-masing aja, bahwa gue lagi pengen belajar nggak sama mereka? Mereka menurut gue, menurut saya nih, si orang-orang yang tadi disebut sama Mas Billy ini, inspiratif nggak? Saya bakal bisa belajar banyak nggak? Kalau dirasa enggak, ya nggak usah daftar, nggak usah ikutan. Tapi kalau misalnya, oh mereka orang-orang hebat, yang saya kayaknya pasti bisa belajar satu-dua hal dari masing-masing dari mereka deh. Dan daftar. Artinya Mas Billy mau mengatakan bahwa, itu tadi, hukum law of attraction itu berlaku banget ya. Nggak mungkin kemudian yang ontop punya value apa, terus ngajakin orang gitu ya. Dia pasti mau kalau value-nya itu berbeda. Iya, betul. Kalau value-nya berbeda, dia nggak akan tertarik. Dia nggak akan tertarik. As simple as that. Nah, nomor dua tadi ditanya. Kalau yang di luar-luar kota, di sembilan kota, kita Bali udah jalan gitu ya, jadi tinggal sisa sembilan kota. Kenapa bisa gratis gitu? Karena memang kita usahakan, kita dapat sponsor. Jadi saat ini saya bisa bilang thank you banget buat Allianz, dan juga buat T-Bottle Sosro, dan juga buat OpticSase. Nah, ini tiga perusahaan yang memang sudah komit untuk mendukung semua acaranya yang nontop selama tahun 2019. Keren. Berarti Mas Billy benar-benar ya, emang orang brand banget ya. Dari tahun ke tahun kan pasti ganti-ganti itu. Betul, betul. Karena gini, karena kalau dengan brand gitu ya, mungkin ada pertanyaan yang, gimana cara yang ngajakin brand untuk mau kerjasama? Balik lagi, purpose-nya jelas, apa yang kita lakukannya semuanya di dalam lajur, dalam purpose tersebut, itu brand-brand yang balik lagi, yang frekuensinya sama, akan mau mendukung. Dan di yang nontop ini gak pernah nih, toksinya suatu hari nanti yang, eh Mas Billy kok kerjasama sama brand itu? Brand itu kan gak ada value yang sama sama yang nontop. Itu gak akan pernah terjadi. Kita hanya, tim yang nontop itu hanya akan menge-approach, atau menyatakan iya, apabila kita di-approach, hanya dengan brand-brand atau perusahaan yang memang, kita ngeliat punya visi value yang sama. Terutama untuk misalnya, let's say di pendidikan, dan buat anak muda. Selalu fokusnya itu ya? Oke Mas Billy, balik lagi ke soal, sekian banyak itu narasumber yang akan dihadirkan begitu ya. Apakah semata-mata mereka hanya diminta untuk sharing? Atau ada hal lain yang next-nya mungkin akan keluar dari, dari yang nontop conference? Apalagi ini kan 10 tahun ya? Iya. 10 tahun pas banget. Betul. Jadi 10 tahun, jadi 6 April 2009 itu adalah tanggal di mana saya meluncurkan buku yang nontop. Waktu itu di Hard Rock Cafe. Nah ini jadi 10 tahun ya. Kalau pertanyaan bahwa, dengan si Narsum-Narsum ini, kedepannya akan seperti apa? Wah sekarang ini aja kita udah lagi ngobrol erat dengan IDN Times. IDN Times sebagai perusahaan media online, untuk millennials dan generation Z, dari situ aja yang nontop udah ngeliat, oh oke kalau gitu kita bisa kolaborasi gila-gilaan gitu. Yang nontop punya konten yang banyak, kita punya network yang luar biasa, kemudian IDN Times sebagai corongnya gitu kan, bisa bantuin lagi untuk, supaya value-value yang nontop, spirit yang nontop bisa disebar ke lebih banyak orang lagi gitu. Ngomongin dengan Mas Wisnu Tama, misalnya net TV ya, kita lihat aja nanti ke depannya akan seperti apa gitu. Jadi banyak, nggak cuma mereka sharing diundang datang sekali di stage, kemudian that's it, nggak gitu. Apalagi mereka semua adalah teman-teman semua. Terus kemudian, kalau yang membedakan, yang nontop conference kali ini, ini kan soalnya ada momen 10 tahunan gitu kan, ada nggak hal lain yang mau dilakukan? Akan ada, kita akan melaunching beberapa inisiatif baru, investment barunya yang nontop, yang balik lagi, tujuannya untuk bisa memperkuat, reaching lebih baik, memperkuat yang sudah ada, komunitas yang sudah ada, dan juga reaching bigger audience. Jadi reaching lebih banyak anak muda lagi gitu. Saya sebutnya sebagai yang nontop 2.0, yang nontop 2.0. Ya udah bisa ditebak apa, ya itu masuk digital. So itu ada announcementnya di situ, dan kemudian ada beberapa hal lagi lah, kita kemungkinan besar dalam waktu, malah dalam waktu di Februari ini, juga mungkin saya akan invest di dua perusahaan lagi, yang bisa ngebantuin, dua atau bahkan tiga lah ya, yang untuk bisa bantuin lagi anak-anak muda Indonesia, maupun UMKM. Ada pertanyaan dari Wisnu, ini datangnya dari Manado. Wisnu Tama? Bukan. Oh bukan, oke. Kalau Pak Wisnu Tama kan di Jakarta ya? Ini Wisnu aja ya? Kali aja dia lagi berlibur. Lagi berlibur ya? Mas Wisnu, atau Bung Wisnu nanya, apa kira-kira yang ke depan ya, kalau-kalau gitu, apa yang kira-kira bisa membuat Mas Bili berhenti melakukan ini semua? Ketika mati. Cuma itu doang? Titik. Pasti. Seribu persen. Seribu persen. Sepuluh ribu persen. Oke. Yes. Wow. Terus kemudian ada pertanyaan dari, ini pertanyaan yang kayaknya tadi sudah ditanyakan, cuman kayaknya pengen dengar lagi dari Mas Bili ya. Ini pertanyaan dari Mbak Uun di Yogyakarta. Mas Bili Bun. Un, un, un. Uun. Gue nyawanya. Bi, li, bun. Bilip, un. Bi. Ini gak penting banget. Ini bercandaan kita offer tadi. Gak ada yang ngerti juga ini. Maaf ya, Suman Lister. Ini pertanyaan gini, Mas Bili. Apa yang membuat Anda tetap bersemangat sampai dengan sekarang, dan kemudian caranya Mas Bili itu menjaga asa itu supaya apinya itu loh, api purpose yang tadi disebut-sebut itu tuh gimana gitu? Mas Bili gak takut itu apinya mati? Gak, gak bakal mati. Gak bakal mati. Aning jagian lilin kok ya? Gak, gini loh, gini loh, gini loh. Dulu, saya happy banget ketika dapet promosi jabatan. Ya kan? Atau dapet bonus tahunan. Atau ketika gajian tiap bulan. Sekarang ini, kalau saya ngeliat Instagram saya, komennya, atau dari Twitter, bilang terima kasih. Itu udah happy-nya gila-gilaan. At the end of the day, semua purpose hidupnya orang, bukan purpose lah ya, kita ngomongin tujuannya, adalah untuk bisa hidup bahagia. Nah, bahagianya macam-macam kan? Zaman dulu saya masih semuanya tertrigger dengan materi. Apresiasi dari bentuk, dari materi gitu. Sekarang ini dari bentuk orang bilang terima kasih, totonya out of nowhere ada postingan Instagram yang foto buku saya, kemudian dibahas, kemudian bilang terima kasih Mas Bili, saya begini-begini, itu priceless. Itu priceless, benar-benar gitu. Nah, ketika saya mendapatkan testimoni simple-simple seperti itu, mau cuma satu kalimat, bilang terima kasih Mas Bili, bukunya bermanfaat, terima kasih Mas Bili, saya kemarin dengerin smart radio, saya jadi tahu mesin ngapain, dan seterusnya. Itu yang sebenarnya ngebikin api saya makin membara gitu loh. Jadi kayak semakin, bayangin mereka-mereka ini tuh yang naroin arang di tungku gitu loh. Jadi setiap kali mereka bermanfaat, mereka merasa apa yang saya lakukan bermanfaat, mereka taroin arang baru gitu loh. Jadi arang, jadi apinya makin gede, jadi apinya makin gede gitu. Nah sekarang bayangin ada 600 ribu anak muda yang naroin arang setiap hari ke tungkunya saya. Ya gimana mau mati gitu loh, kita gak usah ngomongin jagain api lilin yang cuman kena-kena gitu. Enggak, ini di tungkunya saya, itu ada 600 ribu anak muda, yang tiap hari itu naroin arang yang udah, ya udah makin, ya apinya gimana mau mati. Pantes kalau deket Mas Bili sekarang panas banget ya. Itu beda, itu beda, itu beda, itu beda. Itu karena saya emang orangnya hot. Dikasih umpan lambung, semes langsung. Oke, keren-keren. Kita doakan tanggal 6 April ini akan jadi sukses banget. Nah Mas Bili, terakhir sebelum kita tutup, apa yang mau Mas Bili sampaikan kepada listener nih, yang malam hari ini denger dan belum terinformasi dengan baik, atau masih ragu-ragu mau datang? Well, yang Ontop National Conference 2019 adalah yang ke-9 kita adain gitu ya. Yang Ontop sendiri udah 10 tahun. Kita tahun ini, ya makanya di semua promosi kita ada logo yang YOT 10 tahun, dan kemudian di bawahnya persis itu ada hashtag kita tahun ini, yaitu menyatukan Indonesia. Tadi udah saya jelasin kenapanya. Nah, yang Ontop National Conference itu bentuk, salah satu, hanya salah satu bentuk nyatanya yang Ontop pusat untuk kita membuat aksi nyata dari to create stronger next generations of Indonesia. Kita bikin sebuah seminar yang memang benar-benar yang setiap the last 3-4 years itu didatengin sekitar lebih dari 3.000 anak muda. Tahun ini mungkin kayaknya bakal mpet-mpetan, mungkin kalau yang datangnya telat bakal lesehan, kita akan buka sampai dengan lesehan gitu ya, mungkin bisa tebakan saya mungkin 3.500 atau 4.000 orang. Nah, itu anak muda yang tiap tahun datang dari seluruh kota di Indonesia. Ada yang dari Bali, ada dari Kalimantan, ada dari Sumatera, dan seterusnya. Nah, kredibilitas yang Ontop National Conference adalah kita datangin pembicara-pembicara yang bukan cuma omdo, ngomong doang, tapi yang sudah membuktikan dirinya. Sekali lagi ada Wisnu Tama, ada Najwa Sihab, ada Bani Mulya, Managing Directornya Samudera Indonesia, ada Winston dan William Utomo, itu adalah CEO dan COO-nya IDN Media Group, kemudian ada Agung Hapsah, ini di antara kalangan anak-anak muda, ngetop banget karena konten kreator dari YouTube, dan kemudian ada Chelsea Islan, dia ini adalah Presiden Youth of Indonesia, dan juga Pak Budi Sadikin, dan saya sendiri. Dan nanti ada beberapa pembicara yang lagi masih kita approach, yang pasti ngetop, sukses, humble, dan punya integritas. Nah, itu acaranya akan diadakan di Kartika Expo, Balai Kartini, Sabtu 6 April 2019, dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, non-stop. Yang mau daftar, tinggal silahkan ke yangontop.com.yotnc20192019. Sekali lagi ke yangontop.com.yotnc2019. Ini semua pembicara yang tadi saya bilang udah confirm, confirm 100%, jadi kita nggak jual-jual janji surga. Dan saat ini, kalau nggak salah, yang udah daftar ada sekitar 4.800an, tapi yang sudah membeli tiketnya, yang udah dapet tiketnya, itu kalau nggak salah di sekitar 1.500 lebih. Jadi bayangin, acaranya masih sekian lama, tapi sudah segitu banyak. Jadi, ya kalau nunda-nunda punya karakter yang ntar aja-ntar aja, siap-siap aja udah sold out. Karena kita tidak akan buka pembelian tiket di hari H. On the spot, nggak ada. Pasti nggak ada. Oke. Smart Designer, terima kasih buat Anda semuanya. Begitu juga dengan sahabat Sonora. Mudah-mudahan dari apa yang kita bincangkan. Barangkali yang masih bingung dengan purpose, dan juga ngomongin soal value lah apa dan sebagainya, ini konkretnya sudah ada di depan mata. Saya sendiri juga jadi tergugah. Kayaknya pengen juga mengambil langkah sama kayak Mas Bili. Entah apa yang akan saya lakukan, saya belum tahu. Tapi pasti datang ke yang International Conference. Oh iya, itu. Kita apasuhan kalau nggak datang. Kita ketemu lagi pakaian depan. Nah, yang bagian menutup tentu saja Mas Bili. Kalau dibilang top words, kayaknya dari semua yang tadi diomongin, itu udah top words semua. Benar, benar. Itu udah daging semuanya. Nah, kalau Anda yang tadi mendengarnya nggak sempat tuntas, ini Anda bisa mendengarkan siaran ulangnya di hari Minggu jam 10 pagi. Yes. Oke, kita ketemu lagi pekan depan. Silahkan Mas Bili yang menutupnya. Until next week, be inspired. I'll see you on top.